Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya semoga kita semua dalam keadaan sehat maaf ya sehingga kita tetap bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa hari ini kita akan belajar meng-input transaksi ke jurnal umum untuk data transaksinya sudah yang Bapak berikan di Google Classroom jadi nanti kalian bisa melihatnya disana kalian download dulu ya sebelum kita mengikuti kalian harus memastikan dulu pekerjaan kalian pada minggu sebelumnya atau pertemuan sebelumnya kalian sudah buat daftar akun desa dan rancang saldo awal dan sekarang kita akan menunjukkan jurnal umum bulan Juli menggunakan pekerjaan kalian yang sebelumnya sudah kolom-kolom seperti ini sudah rapi ada pembelajaran sepanjang sali jurnal umum per-31 Juli 2018 untuk kalian yang menggunakan Windows versi berapapun kita akan memakai fungsi platform ya dalam meng-input akun-akun di jurnal umum ini atau transaksi yang terjadi pada jurnal umum caranya kalian cari ya di klik asus toolbar yang ada di Excel ini kalian cari logo datacom ya atau jika tidak ada kalian bisa menjuruhkan terlebih dahulu bagaimana caranya kalian tinggal klik kanan pada data lalu ada customize quick access toolbar kalian pilih yang all commands ya nanti kalian cari disini yang form ini sudah urut abjad jadi kalian tinggal cari saja F kalian klik kalian add nah ini karena bapak sudah gunakan jadi sudah ada kalau kalian klikkan oke seperti itu nanti jika sudah muncul seperti ini kalian tinggal klik saja klik dulu ya untuk kalian ada di B7 di sel B7 lalu kalian klik data form kita akan meng-input transaksi transaksi pertama disini Hai terjadi transaksi yaitu ditarik uang tunai sebesar 2.400.000 pada tanggal 3 Juli kita klik 3 Juli 2018 akunnya apa disitu akunnya itu uang kas di bendara desa nomor buktinya berapa tersebut BB 021 kita isi di kolom debit terlebih dahulu berapa jumlahnya 2.400.000 rupiah setelah ini kita enter kalian enter saja sudah selesai satu maka kita akan melakukan penyelesaian ya kalau digital umum saat kita mengisi debat maka kita juga harus mengisi kolom kredit karena debit dan kredit ini nanti harus biarlan jumlahnya seperti itu mengisi yang kedua berarti kita isi untuk di kolom kreditnya ya bagaimana mengisinya silahkan kalian menggunakan penyelesaian saja kalau yang tadi itu Hai uang pas di bendara desa sekarang kita buat tanggal 3 Juli tanggalnya sama akunnya adalah rekening kas desa nomor buktinya sama BB 021 nomor akunnya 4112 ada di kredit jumlahnya berapa 2.400.000 rupiah sudah sudah maka kita enter ya dia akan terisi otomatis dan kalian harus ketik semua isi semua ya sudah enter sudah enter seperti itu sampai nanti di transaksi yang akhir baru kalian jumlahkan jumlahnya harus sama debit dan kredit seperti itu ya cara mengisinya dengan data form pengertiannya seperti apa uang kas di bendara desa ini diambil dari rekening kas desa ya berarti uang kas bendara desa bertambah maka ada pada sisi debit dan rekening kas desa ada pada sisi kredit seperti itu pemahamannya kemudian kita akan rapikan dulu ya kalian rapikan kalian blok kolom debit dan kreditnya untuk semua sampai di kolom paling bawah kalau kolomnya tidak muat kalian buat lagi sendiri ya jika sudah kita akan membuat ini menjadi mata uang yang lebih rapi bagaimana caranya kemarin sudah disampaikan ya kita akan format sel nah ini ada yang kemarin ada yang menanyakan currency dan accounting ya kalau currency ini untuk mata uang accounting ini untuk akun transaksi perhitungan fungsinya sama sebenarnya ya fungsinya sama tapi kalau pertanyaannya untuk mata uang jawaban yang tepat adalah currency kita pakai currency saja maka uang saja lambangnya tidak usah ada ya nah decimal price nya kita pakai dua oke nah seperti ini jadi lebih rapi sampai disini semoga kalian bisa memahaminya dengan baik dan kalian bisa mengerjakan tugasnya sampai selesai jadi tugasnya adalah kalian selesaikan transaksi yang ada di bulan Juli untuk data transaksinya diberikan di ECR jika sudah saya mengerjakan ini seperti biasa kalian kirimkan tugas kalian ke email bapak demikian yang bisa bapak sampaikan semoga bermanfaat dan kalian tetap mengerjakan pesan bapak yang terakhir yang belum mengerjakan ulangan tolong dikerjakan karena itu akan berpengaruh di nilai akhir kalian jika nilai ulangan kalian kosong ya pasti otomatis nilai akhir kalian nanti di semester ini akan tidak maksimal sampai jumpa di pertemuan selanjutnya bapak akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh